Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Berjumpa lagi di channel youtube NS Petualang Pada kesempatan kali ini Saya akan mereview dan mengulas Tentang sejarah dan cerita mistis Yang beredar dari salah satu tempat angker di Jawa Barat Tempat ini adalah bekas rumah sakit lama Dari RSUD Arja Winangun, Cirebon Ikuti terus channel youtube NS Petualang Dan berikan dukungan anda Dengan cara klik tombol subscribe Selamat menyaksikan Terima kasih kerana menonton! RSUD Arja Winangun RSUD Arja Winangun RSUD Arja Winangun Adalah rumah sakit milik pemerintah daerah Kabupaten Cirebon Yang secara awal berdirinya adalah sebuah puskesmas yang dibangun pada tahun 1970-an Kemudian pada tahun 1979, puskesmas Arjawinangun ditetapkan menjadi rumah sakit kelas D Dengan tempat tidur sebanyak 45 buah Lalu di tahun 1995, rumah sakit Arjawinangun ditetapkan menjadi rumah sakit kelas C Dan barulah di tahun 2001, rumah sakit Arjawinangun ditetapkan sebagai rumah sakit umum daerah Arjawinangun, Cirebon Kemudian di tahun 2009, aktivitas pelayanan rumah sakit sudah mulai pindah di lokasi yang baru Rumah sakit Arjawinangun lama terakhir beroperasi pada tahun 2015 Pelayanan rumah sakit dipindahkan ke bangunan baru di jalan bypass Arjawinangun atau 2 km dari bangunan lama Sekarang kondisi rumah sakit lama Arjawinangun cukup memprihatinkan Bangunan yang hampir satu dekade kosong dan terbengkala itu Mengalami banyak kerusakan mulai dari atap nyaris roboh, pecahan kaca berserakan, lantai amblas, dan dipenuhi sarang laba-laba di berbagai sudut ruangan Terima kasih telah menonton! Ada sebuah cerita mistis yang sangat menyeramkan di rumah sakit lama Arjawinangun Yaitu kisah seorang ibu yang melahirkan anaknya di rumah sakit tersebut Padahal rumah sakit itu sudah lama kosong dan terbengkalai Cerita bermula dari sebuah keluarga asal Indramayu yang saat itu mengantar anaknya bersalin Mereka datang ke rumah sakit Arjawinangun lama Di situ terlihat semua lampu bangunan menyala dan kegiatan rumah sakit berjalan seperti biasa Akhirnya mereka pun memutuskan untuk membawa anaknya ke rumah sakit Arjawinangun lama di Cirebon itu Lalu ada seorang satpam melihat sang ayah yang keluar dengan membawa termos untuk membeli air panas Satpam ini pun merasa kaget dan heran karena bapak ini baru saja keluar dari rumah sakit yang sudah lama terbengkalai Setelah ditegur dan diberitahu benar saja ketika bapak ini mengenengok ke belakang rumah sakit Arjawinangun tampilannya sudah berubah menjadi bangunan yang gelap dan menyeramkan Ketika sang ayah dan satpam masuk untuk melihat anaknya Ternyata anaknya ini sedang terbaring di atas kasur yang kotor dan penuh sarang laba-laba Bersama dengan bayi yang telah dilahirkannya dengan bantuan dokter hantu Itu tadi hanyalah sepenggal cerita mistis di tempat ini Dan masih banyak lagi cerita-cerita horor dan mistis di bekas rumah sakit Arjawinangun lama Yang beredar di masyarakat Konon tempat ini sangat angker Banyak sekali penampakan dan suara-suara aneh dari dalam gedung Banyak sekali youtuber yang datang dari berbagai daerah untuk beruci nyali dan membuat konten horor di tempat ini Di sini terdapat banyak lorong dan koridor yang menghubungkan antara gedung yang satu dengan gedung yang lain Nampak suasana dan kondisi di dalam gedung ini sangat sunyi dan lembab Sehingga aura mistis dan kesan angker sangat terasa ketika Anda memasuki ruangan-ruangan yang ada di dalam bangunan Bagi Anda yang suka dengan dunia horor Tempat ini sangat cocok untuk menguji adrenalin dan membuat konten eksplorasi misteri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nampak ini adalah salah satu tempat pemandian jenazah Dahulu di tempat inilah jenazah dimandikan serta disucikan sebelum diserahkan pada pihak keluarga Terima kasih telah menonton! 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 Ini adalah salah satu ruangan bangsal-bangsal untuk pasien Nampak lorong yang panjang dengan banyak pintu di samping sisi kanan dan kirinya Di salah satu ruangan ini masih terdapat ranjang lengkap dengan kasur diatasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gedung ini sangat besar dan luas sekali Bagi anda yang ingin mengeksplorasi tempat ini Dibutuhkan waktu lebih dari satu jam untuk berkeliling mengitari setiap sudut-sudut ruangan yang ada di bekas rumah sakit Arga Winangun lama ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik pemirsa, itu tadi ulasan tentang sejarah dan cerita mistis yang ada di bekas rumah sakit RSUD Arja Winangun Cirebon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!